Informasi pertama pemirsa sungguh tragis nasib gadis 17 tahun, seorang pelajar di salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Singkut, harus menjadi korban roda paksa oleh 8 orang pemuda, dan satu diantaranya ialah anak seorang anggota dewan yang ada di Kabupaten Sarulangur. Di usianya yang masih muda, FS, gadis 17 tahun menjadi korban kebijatan 8 orang pemuda. Yang lebih memilukan, korban sempat digilir oleh 8 pelaku secara bergantian, dengan waktu yang berbeda-beda. Lebih mirisnya lagi, salah satu pelaku adalah pacar dari korban. Kejadian memilukan tersebut bermula saat pelaku mengancam korban, akan menyebarkan video call VCS yang sebelumnya dilakukan oleh korban bersama pacarnya. Sehingga para pelaku meminta agar menuruti untuk melayani nafsu bejatnya. Korban yang merasa ketakutan tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga para pelaku dengan buas merudah paksa korban secara bergilir. Kasot reskrim Ibtu Cindo Kutama menjelaskan, korban yang merasa tidak kuat, kemudian melaporkan kejadian tersebut bersama ayahnya ke pihak kepolisian Polres Sarulagun. Dengan sikap pihak kepolisian bergerak cepat, dan berhasil menangkap 5 dari 8 pelaku pemerkosaan anak di bawah umur tersebut. Kelima orang pelaku yang berhasil diamankan berinisial MBA 21 tahun, AA 18 tahun, RAU 16 tahun, dan MRZ 18 tahun. Sementara 3 pelaku berinisial Y, R, dan A masih dalam proses pengejaran pihak kepolisian. Kejadian itu ada 8 pelaku yang dimana 8 pelaku ini menggilir korban di tempat dan hari yang berbeda. Dan ada yang anak-anak di bawah umur, dan ada juga yang dewasa. Berawal dari pacarnya, pacarnya korban yang pertama mengajak pada teman-temannya bahwasannya korban ini bisa tanda kutip. Dan akhirnya mereka coba bergilir, tapi harinya berbeda. Di pelaku totalnya ada 8, dan salah satunya adalah anak dari kota Dewan. Kenapa akhirnya korbanin pasrah? Dia merasa takut karena awalnya pacarnya ini melakukan video sex dan direkam layar atau screenshot ketika dia tidak mau mengikuti akan disebarkan ke media sosial. Kondisi korban juga merasa ketakutan atau merasa malu ketika air itu terbongkar. Yang berhasil ditamankan ada 5. 3 masih diburu karena sempat melarikan diri, tapi 5 orang sudah ditamankan dan ditahan di kota Dewan. Itu penerapan pasal yang coba kita terapkan kepada perkara anak-anak di bawah umur itu tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Polisi juga menyita barang bukti berupa baju korban dan barang bukti lainnya. Sementara untuk pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Bagai Setiawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.